Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran Youtube Channel, tempat buat ngoprek-oprek produk-produk elektronik di Indonesia. Kali ini gue bakal ngajak lo semua ngoprek-oprek TV terbaru LG di tahun 2020 yang baru aja launching di bulan ini. Ini adalah Nano Cell TV dengan tipe Nano 86, pengganti SM 8600 tahun kemarin. Kira-kira apa aja ya improvement dari model sebelumnya? TV yang bakal gue unboxing kali ini ukurannya 55 inch, tipe lengkapnya 55 Nano 86. TV ini menggunakan prosesor terbaru yaitu Alpha 7 Gen 3 Processor. Kemudian juga ada ThinkQ AI yang sudah mendukung bahasa Indonesia, dan juga ada fitur Home Dashboard. Kemudian TV ini juga punya HDR Dolby Vision IQ yang baru ada di tahun ini, suara sudah Dolby Atmos, ada filmmaker mode dan support untuk Bluetooth Surround Ready yang membuat TV ini bisa terkoneksi dengan 2 speaker Bluetooth sekaligus. Wih, ajib dah. Dan tentu saja TV ini sudah mendukung Netflix dan Apple TV seperti tahun kemarin, dan bagi kalian yang suka main game, TV ini sudah mendukung HDMI 2.1 dengan fitur VRR-nya dan juga HGIG-nya untuk konten game HDR. TV ini baru ada di beberapa store saja teman-teman semua. Untuk cek harga dan link pembeliannya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Sebagai informasi tambahan, TV ini hanya tersedia di 2 ukuran untuk saat ini, yaitu 55 inch dan 65 inch saja. Hmm, sayang ya, nggak ada ukuran yang lebih kecil seperti SM86 yang ada di varian ukuran 49 inch di tahun kemarin. Nah, kira-kira desain dan tampilannya seperti apa TV ini? Lebih bagus? Lebih tipis? Atau jangan-jangan layarnya berbentuk jajaran genjang sekarang? Kita buka langsung yuk! Ini adalah berbagai aksesoris dan stand kaki dari Nano 86 ini teman-teman. Nggak dapet bracket ya, jadi kalau kalian mau pasang di diding, kalian harus beli terpisah. Di sini kalian akan menemukan kartu garansi resmi dari LG Electronics Indonesia. Ada lembar informasi juga tentang produk dan aksesorisnya. Kemudian ada petunjuk pemasangan stand kaki dan juga bracket. Dan yang terakhir, di sini juga ada petunjuk bagaimana menggunakan ThinkQ AI untuk mengontrol TV ini. Kita pindah ke bagian stand kakinya. Bisa kalian lihat di sini, stand kakinya mirip dengan SM8600. Warnanya grey atau abu-abu metalik. Dan di bagian penyangganya, terbuat dari besi solid teman-teman semua. Jadi gue yakin akan kuat banget untuk nopang layar dengan ukuran besar. Kemudian ini ada leher penopang yang menghubungkan layar dengan bagian besi di stand kakinya tadi teman-teman. Materialnya terbuat dari plastik, tapi plastiknya ini kokoh dan tebal banget kok teman-teman. Bukan plastik biasa lah intinya. Lalu ada penutup yang dipasangkan ke leher penopang ini agar manajemen kabelnya nggak berantakan kalau kalian pasang TV ini di meja. Lalu ini kabel powernya. Biasa aja sih nggak ada yang spesial dari kabel powernya. Sama seperti kabel power pada TV umumnya. Ada kabel extension juga untuk RCA dan komponen. Baterai 2A sebanyak 2 buah untuk Magic Motion Remote Controlnya tentu saja. Untuk Magic Remote-nya tahun ini menggunakan tipe ANMR20GA. Untuk fisiknya sih nggak ada perbedaan sama sekali dari tahun kemarin. Dan yang terakhir ada 2 jenis baut. Masing-masing ada 4 buah untuk baut stand kaki dengan leher penopang dan layar TV dengan leher stand-nya tadi teman-teman. Sekarang kita buka unit utamanya 55 Nano 86 ini teman-teman semua. Lalu kita pasangkan dengan stand kakinya. Jangan lupa sampai jumpa. Ini adalah penampakan desain back covernya Nano 86 Terlihat banget desainnya produk premium Dengan material plat, bukan plastik, dan tidak ada lubang sama sekali Jadi aman dari kerusakan karena faktor eksternal Seperti kemasukan cicak, debu, atau bahkan air Dari samping desainnya pun makin bikin gergetan Desainnya tipis yang dikombinasikan dengan material berwarna krum di seluruh bagian bezel luarnya Dari depan pun gak kalah mewah nih teman-teman semua Bezel sampingnya itu tipis banget Baik bezel samping kanan, kiri, maupun bagian atas Bezel yang agak lebar itu cuma di bagian bawah aja Tapi itu kebayar sih dengan desain stand kakinya yang artistik Dan warnanya yang matching antara warna stand kaki dengan bezel bawahnya Matching banget Sedangkan untuk input videonya lengkap banget nih teman-teman semua Ada 4 buah HDMI Masing-masing 2 di samping kanan dan 2 di belakang Yang di belakang bisa kalian lihat disitu Untuk HDMI ketiga dan keempat itu sudah HDMI 2.1 Yang mendukung format 4K 120Hz Wih mantep banget nih pasti teman-teman buat game Selain itu port USB-nya ada 3 2 di belakang, 1 di samping kanan Lalu ada port untuk extension RCA dan komponen Line cable input, antena in Dan juga port untuk wired headphone loh teman-teman Lengkap banget deh inputnya Untuk tombol manualnya pun masih ada ya teman-teman Jadi kalau remote-nya lagi nggak ada Masih bisa dioperasikan secara manual Baik untuk mematikan, menghidupkan, pilih input setting Dan fungsi-fungsi lainnya Oke teman-teman semua Demikianlah video unboxing nano 8.6 terbaru kali ini Untuk video ngoprek-oprek menu dan fitur-fiturnya Akan gue buat di video selanjutnya Karena kepanjangan ya Kalau gue buat jadi satu video Bocoran sedikit Fitur-fiturnya itu banyak banget yang baru di nanocell tahun ini loh teman-teman Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar dapet notifnya pas gue upload video berikutnya Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video kali ini Jaga kesehatan kalian dan salam ngoprek-ngoprek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya